Oleh karena itu, kita akan membahas disini pentingnya pupuk dasar dan bagaimana memperlakukan pupuk dasar itu supaya berguna dan bagi tanaman. Sekaligus, pupuk dasar dari apa yang kandungan bahan yang dibutuhkan tanaman itu paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat pagi untuk petani porang dimanapun Anda berada. Saat ini coba kita bahas lagi tentang adanya pupuk dasar atau pupuk yang diberikan saat olah lahan atau sebelum lahan itu kita tanami. Pada dasarnya untuk tanaman kita, kita tekankan dari dulu selalu menggunakan pupuk dasar dari kotoran hewan. Ada beberapa petani yang memberikan pupuk dasar itu dari pupuk sintetis atau putuk kimia yang perlu kita pelajari dulu dan perlu kita ketahui. Ini masalah pupuk dasar. Ibarat sebuah rumah apabila kita membangun sebuah fondasi yang bagus secara otomatis rumah kita nanti itu akan kokoh. Demikian juga sama seperti pada waktu kita mengembangkan sebuah tanaman. Dan apabila pupuk dasarnya sudah dipenuhi secara baik dan benar, insya Allah nanti untuk perkembangan tanaman itu akan lebih maksimal. Yang perlu kita garis bawahi di sini, yakni masalah tanaman. Unsur dasar yang dibutuhkan tanaman ialah nitrogen, pospat, dan kalium. Makanya di dalam pupuk sintetis itu ada yang namanya pupuk yang sangat seimbang. Atau mungkin pupuk andalan sejuta umat, yakni antara pupuk NPK yang diberikan secara seimbang. Ini ialah pupuk yang menjadi sangat luar biasa untuk para petani. Dampak dari pupuk kimia mungkin kita sudah bahas pada waktu yang lalu. Apabila kita memberikan pupuk kimia yang berlebih secara otomatis akan meninggalkan sebuah residu. Yang di situ akan membuat tanah itu menjadi kasar, tidak berpori-pori, dan akhirnya tanah itu menjadi tandus. Salah satu cirinya, yakni pada waktu musim panas, tanah itu biasanya pecah dan keras sekali. Ini ialah tanah-tanah yang tidak ada pori-porinya. Nah, untuk mengembalikan tanah dari unsur hara yang dahulu hilang terus, makanya dari dulu kita menegaskan. Untuk bersosok tanaman-tanaman porang ini, kita membutuhkan pupuk dasar yang luar biasa, yang banyak. Sehingga kita akan mencoba mengembalikan unsur hara di dalam tanah yang bertahun-tahun itu tidak pernah diberi. Ataupun pemberianya sedikit, cuma tidak seimbang dengan pupuk kimia yang dimasukkan. Sehingga tanah kita produktivitasnya kurang. Mencintai tanah dulu, apabila tanah sudah kita cintai secara maksimal, akan memberikan hasil yang maksimal nantinya. Kembali lagi kepada yang namanya pupuk dasar. Pupuk dasar yang kita berikan hampir sekitar 30 ton atau 5 truk dalam 1 hektare. Ini banyak yang tidak percaya, karena nanti akan takut tanamannya terbakar. Oleh karena itu, kita akan membahas di sini pentingnya pupuk dasar dan bagaimana memperlakukan pupuk dasar itu supaya berguna dan bagi tanaman. Sekaligus, pupuk dasar dari apa yang kandungan bahan yang dibutuhkan tanaman itu paling baik. Nah, ini mungkin kita jelaskan satu-satu. Pertama, ini masalah pupuk dasar yang ditanaman. Nah, pupuk dasar yang ditanaman ini harus terfermentasi secara matang. Ya, fermentasi ini ada beberapa tahap. Pertama, ialah fermentasi karena mikroorganisme. Sehingga apabila pupuk itu kita fermentasi, biasanya kita menggunakan bakteri pembusuk, bakteri lactobacillus dari yang kita beli, yang namanya EM4. Yang dipasar banyak, di toko pertanian banyak sekali. Nah, itu kita campur dengan yang namanya molase. Molase itu ialah air gula yang berasal dari tetes tebu atau gula merah atau gula pasir, apapun yang manis. Yang di situ yang berasal dari gula, itu ialah makanan dari bakteri. Kalau bakteri ini sudah dikasih makanan, secara otomatis akan mempunyai tenaga untuk mengurai pupuk-pupuk yang ada di situ. Biasanya proses pengurean ini butuh waktu sekitar satu bulan, atau mungkin lebih juga bisa. Nah, ini supaya nanti fermentasi yang pertama ini bisa berhasil. Biasanya pupuk itu akan panas sekali di fermentasi. Kalau terlalu panas, otomatis bakterinya pun juga akan mati. Sehingga kita tidak membiarkan sebenarnya untuk fermentasi itu panas sekali lama waktunya. Ya, secara otomatis nanti harus dibolak-balik. Tapi seandainya tidak dibalik pun, ya nanti yang penting untuk fermentasi itu sudah jadi dan sudah kita campurkan di tanah. Nanti kita bisa kasih tambahan dengan namanya pupuk organik cair. Itu yang pertama, proses fermentasi diurekan oleh mikroorganisme. Yang kedua, yang sering salah diaplikasikan pada petani, ialah proses fermentasi ini baru mengalami proses fermentasi tahap pertama. Kalau mikroorganisme itu sudah mengurai pupuk secara maksimal, yang kedua nanti akan ada yang namanya organisme kecil-kecil, hewan yang kelihatan. Ini akan ikut mengorekan, baik itu ada belatung, ada yang namanya hewan kaki seribu, ada yang namanya macam-macam hewan di situ. Ini akan membantu untuk pengorehan. Kalau sudah terjadi proses fermentasi yang kedua oleh organisme, ini baru pupuk yang layak digunakan. Banyak petani yang mengaplikasikan pupuk dari tahap pertama sudah diaplikasikan. Sehingga dalam umbioporoh itu terjadi yang namanya lubang-lubang, lubang-lubang atau mungkin bercacar atau apa. Ini karena proses fermentasi keduanya belum jadi. Nah seyogianya apabila proses fermentasi pertama itu sudah jadi, biarkan. Dan setidaknya nanti untuk proses fermentasi kedua itu berjalan. Kalau tidak itu silahkan nanti proses fermentasi yang pertama itu dimaksimalkan dan langsung dicampur ke tanah. Proses fermentasi kedua itu biar berjalan di tanah. Paling tidak kalau proses fermentasinya sudah jadi, itu butuh beberapa bulan. Semakin lama proses fermentasi pupuk kandang ini akan semakin baik. Nah pupuk kandang ini ada bermacam-macam. Baik dari sapi, dari ayam, dari kambing, ada yang dari angsa, ada yang macam-macam. Ini saya menemukan tabel-tabel untuk kandungan dari pupuk. Nah ini bisa kita lihat bersama-sama. Ya ini pertama dari kambing, sapi, babi, kuda, ayam, merpapi, bebe, angsa. Di antara hewan-hewan tersebut, ini untuk kambing, itu untuk kadar N, nitrogennya itu 0,83 dan sampai dengan 0,95. Sedangkan pospatnya itu 0,35 sampai dengan 0,51. Untuk kalsiumnya 1 sampai 1,2. Untuk sapi, ini untuk nitrogennya, ini lumayan rendah. Dari 0,1 sampai dengan 0,9. Pospatnya lumayan tinggi. 0,65 sampai dengan 1,15. Untuk kalsiumnya cukup rendah dibandingkan dengan kambing. Untuk babi, nitrogennya seperti itu. Kuda, ayam, nah ini saya tertarik dengan yang namanya ayam merpati, bebe, angsa. Pada dasarnya, untuk hewan-hewan di sini, ini termasuk hewan unggas. Ya ini untuk kandungan nitrogennya paling tinggi. Terus untuk kandungan pospatnya, ini juga paling tinggi. Kandungan kalsiumnya juga paling tinggi. Ini untuk tabel pertama. Terus lanjut untuk tabel kedua. Ini untuk survei dari organic vegetable. Untuk kandungan NPK, yang mungkin karena unsur makronya dari tanaman itu, ialah nitrogen, pospat, dan kalsium. Makanya untuk kalium, mangan, dan sebagainya, zinc, dan sebagainya, kita tidak bahas dulu ya. Nah, ini untuk kandungan ayam, nitrogennya tinggi, 1,75. Untuk pospatnya, 1,85. Kalsiumnya, 2,18. Untuk salvi, nitriburnya jauh lebih tinggi. Untuk pospat dan kalsiumnya, relatif rendah. Untuk kambing, ini untuk nitrogennya, lebih tinggi. Untuk pospat dan kalsiumnya, cukup lumayan. Untuk domba, nitrogennya tinggi, kalsium dan pospatnya cukup lumayan. Ini survei yang kedua ya, dari tabel. Terus yang ketiga. Ini ada yang namanya sapi perah, sapi daging, kuda, unggas, dan domba. Pada dasarnya, untuk unggas, ini untuk kandungannya, dari survei beberapa tabel, ini ialah lumayan tinggi. Dipegang oleh unggas dan domba. Nah, ini juga ada tabel lagi, untuk sapi, perpoh, kambing, ayam, babi, dan kuda. Ini pun juga sama ya, untuk antara kambing dan ayam. Untuk bahan nitrogennya, ini lumayan masih memegang paling tinggi. Paling tinggi. Ini terutama untuk pospat dan kalsiumnya, masih dipegang oleh ayam atau unggas. Nah, ini dari tabel-tabel yang ada. Ini secara otomatis bisa kita sumbolkan. Untuk kandungan paling baik, yang dibutuhkan tanaman. Karena tanaman itu, ialah membutuhkan nitrogen, membutuhkan yang namanya pospat. Pospat itu untuk pembesaran umbi, untuk buah, dan sebagainya. Sementara kalsium, ini sangat penting sekali untuk membuat batang yang kokoh, batang yang keras, batang yang kuat. Nah, sehingga di porang ini sering sekali terjadi penyakit yang namanya jamur. Nah, kalau seandainya kalsiumnya kuah, ratangnya pun tidak akan lemah. Sehingga untuk jamur pun bisa meminimalisir. Nah, ini kandungan-kandungan yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Sehingga dari kemarin kita menyimpulkan bahwa kesepuran tanah ini terletak pada pH tanahnya berapa. Seandainya pH tanah itu sudah normal, kandungan yang ada di tanah ini sudah sangat baik. Entah itu nitrogennya, atau pospatnya, atau kalsiumnya, ini sudah ada di situ. Apabila pH kita baik, secara otomatis juga bahwa tanaman itu akan sehat. Nah, tinggal kita memantau, karena rata-rata petani itu tidak ada yang mempunyai alat yang mengukur kandungan pospat, kalsium, nitrogen yang di tanah. Ini saya belum menemukan ya petani-petani di sini. Bahwa kan kemarin kita bermain ke dinas saja, dinas dari dinas pun tidak punya alat yang untuk mengukur itu. Nah, makanya kita bermain veleng untuk petani-petani supaya lebih maksimal nanti untuk hasil kandungan yang dibutuhkan tanaman. Di antaranya ya tiga unsur itu mutlak harus kita penuhi. Nah, kalau seantinya tadi sudah melihat tabel-tabel yang ada, silakan Anda mau pilih pupuk yang dari mana, yang paling mendekati. Nah, ini pilihan karena di situ kandungan pospatnya dan kalsiumnya tinggi. Untuk nitrogen bisa dipenuhi, karena pada waktu kita menanaman nitrogen itu banyak dikirimkan. Kiriman dari air hujan itu, kandungan nitrogennya banyak sekali. Untuk tanaman di awal, staternya memang butuh nitrogen. Butuh nitrogen yang berlebih, yang kuat. Tapi pada waktu kita tanam, apalagi tanaman porang, ini musim tanamnya ialah pada waktu hujan pertama. Awal hujan, bukan hujan pertama ya. Awal hujan dan di situ udara sudah stabil. Makanya kita waktunya tanam porang di situ. Kita tidak bisa memetik atau menyimpulkan bulan apa, tanggal berapa. Kita harus mengikuti alam. Dan kita akan menentukan waktu awal tanam porang itu di tanggal berapa, bulan apa itu dari alam. Makanya kita tidak bisa memaksimalkan di situ. Untuk usia porang, kemarin sudah kita bahas waktunya. Kapan sampai dipanen? Sampai dengan durman. Pada waktu durmansi sendiri, itu juga faktor alam mempengaruhi. Jadi kita menanam di sini itu bukan seperti pabrik. Yang bisa dikasih garansi ya. Karena ini ciptaan Allah. Bukan ciptaan manusia. Kalau pabrik, kita membuat ciptaan, ya otomatis harus melewati quality control. Harus ditest dan sebagainya. Hasilnya mutlak, satu tambah satu sampai dengan dua. Di pertanian ini tidak bisa satu ditambah satu, bisa jadi lima, bisa jadi setengah, bisa jadi berapapun. Oleh karena itu, makanya kita harus memaksimalkan lahan di awal, ya, untuk bubuk dasar sendiri. Dimaksimalkan supaya nanti untuk kita saat bersocok tanam, untuk tanaman apapun, akan bisa menghasilkan seperti yang kita inginkan. Untuk bisa menghasilkan seperti yang kita inginkan, kita harus mengetahui kebutuhan pokok dari sebuah tanaman itu apa. Makanya kita tidak lupa dari tadi kita. Menurut apa yang kita dapat untuk semua tanaman itu kebutuhan pokoknya, ialah nitrogen, pospat, dan kalsium. Ini tiga kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan pokok ini sudah dipenuhi secara otomatis, ya, akan menghasilkan tanaman yang lebih maksimal. Ini perlu dicerahmati untuk penyakit-penyakit yang ada di tanaman. Kalau seandainya kebutuhan pokok ini sudah dipenuhi, pihak tanah sudah stabil, kebutuhan pokok dari tanaman itu sudah ada. Ini sejaya untuk penyakit itu semua akan minggir. Sama dengan tubuh kita. Apabila kita itu sudah sehat, makan kita sudah cukup, dan sebagainya, ya, kita akan jarang terserang penyakit. Tapi kalau kita sudah salah satu kebutuhan kita itu kurang, dan sebagainya, ya, otomatis penyakit akan gampang masuk ke tubuh kita. Makanya ada beberapa dari teman-teman yang di luar sana, ya, dengan adanya tanaman ini saling berlomba-lomba untuk membuat sebuah konsep di dalam mempercepat pertumbuhan tanaman, hal-hal yang mempengaruhi apa-apa, dan sebagainya. Sehingga apa, ada yang namanya nanti membuat konsep untuk menghilangkan jamur, harus dikasih dengan unsur A, atau menghilangkan yang namanya penyakit, nanti dengan dikasih unsur B, sehingga mereka menjadi bahan-bahan yang mereka bisa saling jualan. Nah, ini selalu kadang dilebih-lebihkan, sehingga petani itu ngertinya mereka dengan hal yang seperti ini, ini akan menyelesaikan sebuah masalah. Ini yang terjadi ialah konsep yang salah. Nah, jangan dianggap dengan konsep-konsep yang seperti itu, itu akan bisa berpengaruh. Kenapa? Dengan adanya organik ini, kita tidak bisa membasmi jamur dengan yang namanya organik. Setiap jamur, ya perlu kita kasih obat. Nah, butuh yang namanya sentuhan kimia. Makanya perpaduan antahnya organik dengan kimia ini, ini masih sangat diperlukan untuk tanaman. Untuk porang, sebaiknya kita mengolah tanah, diusahakan untuk organik yang maksimal. Karena tanah kita sudah berpuluh-puluh tahun, tidak mendapatkan unsur hara yang pas. Untuk teman-teman yang lain, yang masih menggunakan yang namanya kimia, ini paling tidak harus dipadukan. Antara organik dengan kimia. Karena semuanya itu harus berimbang. Apabila cuma kimia yang diteruskan, ya sama saja kita akan membuat tanah kita selalu rusak. Dan kita tidak akan bisa mewariskan tanah kita nanti kepada anak cucu kita, supaya bisa bercocok tanam yang baik. Makanya pola-pola yang lama, mari kita mulai dirubah sedikit-sedikit, supaya nanti sistem pertanian kita itu paling tidak itu semi-organik. Dimana unsur hara kita kembalikan, dari kimia pun juga boleh dimasukkan sedikit. Nah, ini supaya mendungkrak nanti untuk tanaman kita. Sekilas itu dulu yang kita bahas, tentang kandungan-kandungan pupuk dasar, atau pupuk kotoran hewan. Silahkan dipilih sendiri untuk teman-teman yang mau menghendaki dari kotoran apa, atau mungkin di daerahnya adanya itu. Silahkan dimaksimalkan. Berarti nanti dengan tabel itu kita bisa melihat bahwa tanah unsur hara yang kita butuhkan, kandungan apa yang kurang. Nah, kita tinggal nambahin nanti. Ditambahin secara organik, silahkan. Untuk ditambahin dengan kimia sedikit, itu pun juga akan membantu. Tapi tidak terlalu berlebih, sesuatu yang terlalu berlebih tentunya akan sangat jelek. Mungkin dari saya itu dulu, banyak salah kata yang mungkin terucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu berkualitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.